Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Papisi Jambi, Sherin Taria Zola, akan berupaya terus meningkatkan kualitas dan pangsa pasar di sana dari Kain Jambi. Sherin ingin kualitas di sana Kain Jambi semakin baik dikenal masyarakat luas. Hal itu akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan para pengrajin Kain Jambi. Semangat itu diungkapkan Sherin keusahaan pembukaan Indonesia Fashion Week 2017 di Jakarta Convention Center, Rabu 1 Februari 2017. Acara ini dibuka oleh Menteri Perindustrian, Air Langga Hartarto, dihadiri Menteri Kebudayaan, Menteri Paliwisata, Menteri Luar Negeri, dan para Duta Besar Negara Tetangga. Papisi Jambi menampilkan berbagai model di sana dengan berbagai varian motif perubahan kain dan batik Jambi. Untuk meningkatkan kualitas dan pangsa pasar di sana Kain Jambi, pengrajin Jambi akan dibina secara berkelanjutan. Salah satu langkah ditempu dekranas di Provinsi Jambi adalah mendatangkan perancang biskana yang sudah mumpuni di bidang desain biskana. Seperti apa, lalu kenapa warnanya dipilih yang seperti ini, dan ya pokoknya ya saya menginginkan sesuatu hal yang sekalian prestis untuk Jambi, tetapi ada edukasinya ke dalam. Jadi bukan hanya keluar-keluar, tapi di dalam perancangnya juga teredukasi dengan adanya acara-acara seperti ini. Direncanakan Maret Nanti, ada acara memperkenalkan tarifan lokal budaya Jambi. Ini harus terus menerus. Jangan cepat bosan, harus ada variasi batik dan sangket Jambi. Dari Jakarta, Yudi Pramon, melaporkan.